Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Trend Tutorial Channel Jadilah bagian dari kami dengan like, komen dan subscribe Tutorial kita pada kali ini seputar Lazada Coba kita buka aplikasi Lazada Nah tutorialnya yaitu tentang bagaimana Cara menambahkan barang ke troli Ataupun ke keranjang belanjaan di aplikasi Lazada Coba kita cari salah satu barang yang akan kita tambahkan ke dalam troli Nah misalkan seperti ini saja sebagai tutorial Nah jika kita ingin menambahkan barang ini ke dalam troli Maka perhatikan di, ini berupa video ya Coba kita cari yang berupa gambar saja biar mudah Nah yang ini Nah jika kita ingin menambahkan ini ke dalam troli Perhatikan di setiap kita buka produknya Maka ada tulisan di yang bawah, di pojok kanan bawah Tambahkan ke troli Klik saja tambahkan ke troli Nah disini kita disuruh memilih warna ya Warna hitam, hijau, kemudian biru ataupun merah Yang ingin kita tambahkan ke troli Tidak hanya itu saja disini kita disuruh memilih ukuran S, M, L, X, L Nah kalau sudah memilih warnanya Kemudian ukurannya Kita klik saja tambahkan ke troli Nah sukses ditambahkan ke troli Selanjutnya cara melihat Troli yang barusan kita tambahkan cukup mudah ya kawan-kawan Ini coba kita reload terlebih dahulu Di yang paling bawah ada untuk move it pesan troli ya Klik saja pada troli Nah ini adalah baju yang barusan kita tambahkan ke dalam troli Dia akan terlihat disini ya Ini untuk warnanya dan juga ukurannya sudah kita setting tadi ya Nah selanjutnya cara Ini tutorialnya seputar troli di Lazada ya Selanjutnya cara menghapus produk di troli ini Yang kita tambahkan ke troli cukup mudah Tinggal kita tandai saja produk tersebut yang ingin kita hapus dari troli Ya Kemudian klik di pojok kanan atas ada logo hapus ya Kalau sudah tandai di pojok kanan atas ada logo hapus Nah hapus item troli ya Kalau sudah yakin klik saja hapus Dan selesai Begitulah tutorial kita pada kali ini seputar Lazada Tentang bagaimana cara menambahkan produk ke dalam troli Cara melihat troli dan cara menghapus produk di dalam troli tersebut Demikian sampai jumpa di video kami yang lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton